Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu wabi berjumpa lagi di channel bose kelapa bambu hapus taso selamat siang teman-teman semuanya menemukan semuanya keadaan sehat wafiat dan juga dalam jengkel Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman di kesempatan kali ini di depan teman-teman ada bose kelapa yang lama teman-teman ini belum saya sayat teman-teman ini bose kelapa gading orang ya teman-teman disini rencana saya mau melakukan program bonggolan ya teman-teman kebetulan bose kelapa ini belum saya pruning ya teman-teman ya di daun-daun yang tuanya juga masih ada ya teman-teman disini saya akan membentuk bonggolan supaya bose kelapa ini untuk kedepannya menjadi bose kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya teman-teman oke teman-teman ikutin terus videonya jangan di subscribe ya tonton foldasi supaya teman-teman mendapatkan ilmunya terutama untuk para pemula supaya lebih semangat lagi membuat bose kelapanya oke ikutin terus videonya baik teman-teman saya siap penduduk pisau sayatnya ini seperti biasa teman-teman ya teman-teman harus menyiapkan pisau sayat yang steril ya teman-teman ya supaya bose kelapa ini bekas sayatannya tidak membusuk ya teman-teman ya baik teman-teman saya mau melakukan kegiatan saya simak videonya sampai habis supaya teman-teman paham untuk di bose kelapa ini teman-teman jadi bose kelapa ini teman-teman saya belum pernah pruning daun ya teman-teman ya sini ada daun bose kelapa yang sudah tua teman-teman tadi udah mengering ya teman-teman ini pastinya udah pas ya untuk saya pruning teman-teman tadi dibose kelapa ini teman-teman sebenarnya untuk perawatan sangat mudah dan juga tidak ribet ya teman-teman kalau teman-teman mendapatkan bose kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya teman-teman harus rajin seperti ini ya teman-teman ya kiranya ada daun yang sudah menua teman-teman boleh pruning ya teman-teman ya mengurangi lepah di bose kelapa ini sebanyak untungannya teman-teman ya daun yang paling tua ini teman-teman ya yang pertama daun belum saya pruning teman-teman nah setelahnya pruning seperti ini teman-teman pastinya dia harus lakukan pembentukan di bonggolan teman-teman supaya kursi kelapa ini kedepannya bonggolanya jadi imbang dan juga bagus ya teman-teman kelapa-kelapa yang lama atau udah mengering teman-teman ini harus kita buang ya teman-teman seperti ini teman-teman ini udah mengering teman-teman ini keras ini pastinya penyayatan saya akan lakukan teman-teman ya karena bose kelapa ini penyayatan adalah kunci utama untuk membentuk daun supaya imbang dan juga bonggolan jadi lebih bagus juga ya teman-teman jadi rapi oke ini teman-teman ya ini harus kita buang teman-teman ini bekas lepah-lepah yang lama teman-teman ya nah ini kita rapikan supaya menjadi bonggolan yang rapi kalau mendapatkan bose kelapa yang indah dan juga enak di panah matanya jadi kunci utamanya nih adanya di sini teman-teman supaya bose kelapa ini bagus hasilnya ini langsung kita lakukan seperti ini teman-teman ya ini kulit tapisnya udah panjang teman-teman ya jadi bose kelapa saya ini teman-teman sudah hampir dua minggu di teman-teman ya setidak melakukan penyayatan teman-teman nah jadi akibatnya seperti ini teman-teman kalau teman-teman telah saya pastinya kulit tapisnya ini akan memanjang ya dan juga daunnya pasti tidak kerdil ya teman-teman ya tapi tidak apa-apa ya teman-teman ya daun panjang yang penting hasilnya daunnya ini imbang itu masih enak juga kita menikmati keindahan di bose kelapa teman-teman balik ke baris seperti ini kita potong langsung kita lakukan seperti ini teman-teman supaya kita lakukan pelepahnya ini bisa mekar ya teman-teman oke oke kita sebebas ini ya teman-teman Nah disini banyak juga kutu putih teman-teman ini langsung kita bersihkan teman-teman jangan sampai kita biarkan teman-teman ini kutu putih sangat bahaya kita lanjut ke pelepah yang keempat teman-teman nah gitar saya seperti ini oke kita lakukannya hati-hati ya teman-teman jangan sampai menggores di pepah yang muda oke nah sekarang saya melakukan penyayatan yang tunas yang paling mudah teman-teman ini melakukannya harus hati-hati teman-teman pelan-pelan jangan sampai menggores ya teman-teman karena hasilnya kurang bagus ya teman-teman untuk kedepannya dia akan luka teman-teman jadi kita pelan-pelan melakukannya jangan terburu-buru kita sambil bantu ditarik seperti ini teman-teman dan juga jangan melakukannya sampai mendasar ya teman-teman pegang dengan kencang teman-teman supaya tidak potel ya karena ini masih mudah teman-teman jangan sampai dilewatkan aja gitu ya nah jadi teman-teman harus ya harus titik untuk menangani putih putih ini teman-teman keunggulan juga banyak teman-teman ya putih putihnya teman nah ini lebih banyak teman-teman ya ini harus dibersihkan juga teman-teman oke teman-teman ini hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi di bonggolan bose kelapa ini sudah imbang untuk kedepannya nih pastinya bose kelapa menarik dan juga enak dipandang matanya teman-teman karena bonggolanya sudah terbentuk dan juga untuk kedepannya ini mudah-mudahan menjadi bose kelapa yang bagus dan juga enak dipandang matanya teman-teman ini untuk daunya sudah imbang ya teman-teman karena sudah disayat sudah mekar kelopanya oke teman-teman mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman kita khususnya untuk para pemula supaya lebih semangat lagi membuat bose kelapanya karena kita berkreasi di bose kelapa ini sangat asik dan juga unik ya teman-teman jadi teman-teman jangan bosen-bosen untuk perawatan di bose kelapa supaya bose kelapanya menjadi bose yang indah dan juga enak dipandang matanya oke saya iri video ini salam kopi tanpa gula dari supaya kelapa menjadi saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati